Pameran Kome masih ada, nanti aku kirimi dokumentasinya ya, poster Pameran Kome masih ada, Pameran Kome itu tahun 1980, Pameran Kome se-Indonesia, oh enggak foto, aku hanya punya fotonya. Jadi, 1979 di-sponsori Grammedia untuk anak-anak, 1980 kita mengajuin proposal lagi untuk Pameran Kome se-Indonesia itu, itu antara lima hari di seni sana, lima hari Pameran Kome terus diakhiri dengan seminar Kome, itu Pameran Kome se-Indonesia yang pertama di Indonesia, tahun 1980. Yang pembicaranya, saat itu kita undang Gunawan Muhammad, sebenarnya dia setuju, cuman kurang seminggu atau sepuluh hari gitu, tiba-tiba dia harus membatalkannya, karena yang mengirim telegram, saat itu masih pakai telegram. Sayang sekali ini ada acara yang tidak bisa aku tunda gitu loh, dia harus hadir di acara itu dioprali, saat itu, acara urusan negara kalau itu dia harus ngeliput atau gimana gitu ya. Tapi yang lain bisa, aku seder mawante, aku seder mawante, asher di serga, terus akhirnya masih-masih menemukan wilayahnya ya, kayaknya aku misalnya kayak aku, kemudian lebih tertarik dengan desain grafis gitu ya. Jadi ya karena di pabrik tulisan itu, dipegunakan, ya lah poster, asher dan itu ya, terus publikasi. Dulu di telegram teralang publikasi kan masih manual, ditulis tangan. Aku waktu itu bantuin, tertarik dengan itu, bantuin ya, disebut. Yang disebut bagian publikasi itu sebetulnya cuman bagian apa? Kalau nulis-nulis poster itu, yang bisa nulis, bagus lah, rapi gitu ya. Iya, iya. Karena ditempel satu-satu gitu kan, ini. Satu huruf, satu hafzat. Itu satu lembar gitu, dulu mau jadi. Jadi gede kan, supaya bisa gede tulisan ya itu. Dan supaya rapi, itu satu lembar kertas gitu ya. Dan dari situ aku belajar dari, mungkin nggak tahu ya, kembang pamungkas, kembang bujel terkenalnya. Jadi dia kemudian ke, setelah nggak di daerah alam, dia kerja di Jakarta di Pramedia. Terus, nah, jadi ketika tidak ada bujel, bikin acara-acara sendiri, terus aku di luar itu, di luar lingkungan itu, aku belajar nyeblon. Tahu alat yang dibutuhkan. Ketika bikin acara ekspresi anak-anak itu, ada budget kan, aku minta budget promosi. Tapi beli screen, beli acara-sablon gitu, supaya kita, untuk berikutnya, kita poster bisa nyetak sendiri. Nah, saat itu, ya. Nah, jadi pabrik tulisan punya aset itu sejak, sejak ekspresi anak-anak. Punya sablon untuk poster, ukuran poster itu, sama level. Trap untuk panggung itu, bikin beberapa level gitu. Itu yang kemudian sering dipinjam, kalau teater lain, pentas itu sering dipinjam. Nah, jadi juga nggak jelas siapa saja orangnya itu sebenarnya nggak. Batas-batasnya itu nggak. Misalnya kayak Nefi. Kalau jemek, jelas. Maksudnya, bisa dianggap dia punya tulisan, kan gitu. Karena buktinya rumahnya dipakai untuk bangsa. Dan memang dia, dia memberikan semua aja yang dia punya, memang untuk dipakai gitu ya. Maksudnya gitu kan, untuk apri tulisan. Tapi dia sendiri kan nggak pernah rapat, nggak pernah ikut. Godok. Kan gitu, pokoknya dia bantu. Pokoknya dia bantu. Kalau nanti ada cara, ya dia pasti nongol terus di venue-nya. Kan gitu ya. Jadi, Godor. Ada satu lagi namanya Godor. Godor itu juga. Anak Tiko juga. Kalau dia juga lebih ke... Ke... Lebih bantu. Apri tulisan lah. Tapi yang lain kalau Nefi, nggak. Dia cuma bantu ketika di hari A aja. Kalau butuh tenaga gitu, dia. Itu gitu. Nefi, Joko Kamto, ya. Sama ada banyak. Beberapa yang lain. Ada Hari Murti. Ada... Yang sekarang masih tinggal di sana tuh Hari Murti. Terus ada lagi satu Jokokos Nun. Itu Tiatan Dipo semua. Jadi kalau urutannya kira-kira gini. Tiatan Dipo ya. Tiatan Dipo duluan. Kemudian kita keluar dari dalam. Kan ada pabrik tulisan nih kegiatan-kegiatan ya. Tiatan Dipo baru. Pabrik tulisan ini ngantornya ada. Ada kutip ya. Di Tiatan Dipo itu. Di rumah Jemek kan. Gitu. Nah, sementara saat itu. Itu Tiatan Dipo sudah mulai. Mulai transisi. Dia transformasi menjadi Tiatan Dipo. Dan... Apa ya. Kapasitas. Tiatan Dipo kan kecil. Jumlah esemplarnya saya kurang tahu. Berapa aku juga nggak ngurusin. Itu kan dulu aku ya. Aku nggak pernah nanya. Kayaknya sama itu cuma disiripin ke toko buku gitu. Di Gramedia. Setelah sudah ada Gramedia ya. Terus waktu itu masih ada Bunung Agung. Masih ada Tugu. Tugu itu masih ada toko buku. Bunung Agung. Di Mandiwabora juga ada toko buku. Ini gitu. Bahkan nggak sampai ke luar kota. Ya. Tapi belum paham. Belum mengerti benar. Belum industri lah. Kemudian aku nggak begitu tahu detailnya. Setelah ke-84. Aku kan ke Jakarta. Kemudian udah nggak tahu detailnya apa yang terjadi. Kemudian kenapa teater dinasti saat itu mulai vakum. Mulai vakum. Kenapa ada biaya kanjeng kan? Karena teater dinasti sendiri vakum. Muuu. 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 Muuu.